Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Deden DSP apa kabar kalian semua semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana caranya membuat intro menggunakan hp android atau smartphone tanpa menggunakan aplikasi tapi seperti biasa bagi yang belum tekan tombol like dan subscribe silakan tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe dan bunyikan loncengnya bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih haturnum oke kawan-kawan langsung aja ke tutorialnya silakan kawankan buka browser atau google chrome atau google disini saya menggunakan google ya ketik aja di pencarian mancoy.com kita enter setelah muncul menu seperti ini kita klik aja atau tekan aja clipmaker di hasilnya seperti ini disini banyak pilihan-pilihan intro tapi sebelum itu kalau teman-teman ingin menampilkan layar ini seperti sama seperti di laptop atau di komputer silakan tekan aja titik tiga yang di pojok kanan atas kemudian aktifkan mode desktopnya jadi tampilannya dia akan berubah kayak di laptop atau di komputer ya seperti itu kalau misalkan mau yang kayak tadi silakan ya kemudian disini banyak intro yang bisa teman-teman pilih kalau misalkan tidak ada yang teman-teman suka bisa di klik aja lagi di more creation di more creation nah disini banyak ya silakan teman-teman pilih atau show more ya nanti disitu tekan aja kalau tidak ada masih tidak ada yang cocok ini ya tinggal show more aja nanti dia muncul yang lainnya ya disini saya kasih contoh yang ini kita kasih contoh kemudian open in clipmaker tekan aja tunggu ya masih loading nah muncullah seperti ini nah kayak seperti tadi teman-teman kalau mau menampilkan layar ini seperti sama di laptop tekan aja titik 3 ini dan aktifkan mode desktopnya disini saya mau kasih contoh aja ini ya yang ini kalau teman-teman ingin melihat hasilnya sebelum di edit ini hasilnya kita tinggal play aja disini ini ya yang segitiga ini kita tekan aja seperti itu ya kalau disini disini sudah disediakan musik semua udah komplit jadi teman-teman tinggal ganti textnya aja caranya teman-teman disini ada menu ya klik aja kubus ini yang kotor kubus ini untuk menampilkan keterangan-keterangan di gambar ini teman-teman tinggal klik strip 3 yang disini ya nah disini muncul dia keterangan-keterangannya ya nah disini kita mau mengedit mengedit textnya atau tulisannya ketika aja objek kemudian disini ada yang namanya text ya group text ini kita klik aja text yang ini dua-duanya ini harus kita ganti ya kita pertama ganti dulu yang text ini kita edit kita editnya di bawah sini tekan aja disini kita hapus dan kita ganti contohnya deden dsp dsp kalau sudah oke tekan aja di sembarang tempat oh sepertinya terlalu panjang kalau teman-teman terlalu panjang seperti ini ingin melubah ukuran textnya silahkan di ubah disini ya nah kita geser aja ke atas ini size-nya ukurannya 20 kita ganti 14 ya oke tekan di sebelah tempat kemudian text yang kedua yang di belakangnya itu belum kita rubah kita tekan lagi textnya kemudian untuk menggantinya di sini ya di bawah sini kita hapus dulu text kemudian rubah diden dsp lagi diden dsp kalau oh iya tadi kita rubah ya ukuran textnya yang itu jadi 14 ini juga harus kita rubah jadi 14 ya size-nya ya jadi 14 kalau tidak saya sudah oke ini aja di sembarang tepat nah itulah hasilnya kalau teman-teman mau melihat hasilnya sebelum kita download ya sebelum kita play dulu disini yang segitigini kalau sudah tinggal di stop aja kalau dirasa sudah cukup sesudah sesuai dengan keinginan langkah berikutnya yaitu kita download ya ini di bawah sini ada download yang telapona ini kita klik aja download nah muncullah tampilan seperti ini ada mode sama format ya kalau format saya sarankan jangan dikotak-kotik tapi kalau untuk mode saya pilihnya yang balance tapi kawan-kawan kalau misalkan mau merubahnya sesuai dengan kebutuhan silahkan ya kualitasnya semakin tinggi dia semakin lambat nanti untuk download ya gitu saya pilih yang balance aja jadi tidak saya kotak-kotik untuk yang disini kita langsung aja ke langkah berikutnya start video render kita tekan aja start video render nah disini silahkan diizinkan atau tambah kembali karena saya sebelumnya sudah mengizinkannya nah kita tinggal tunggu proses downloadnya ini biasanya ini memakan waktu yang cukup lama ya sekitar 2-3 menitan tapi sini katerenanya 19 menit itu sekitar 2-3 menitan jadi mohon bersabar dulu kita tunggu proses downloadnya like a bird on a tree selamat menikmati 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 ya kurang lebih hasilnya seperti itu ya oke kawan-kawan itulah tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat intro menggunakan hp atau smartphone tanpa aplikasi semoga video ini bermanfaat selamat menikmati 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 selamat menikmati